Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program sumut terkini Evarina TV Bersama saya Citra Asana Pemirsa Ivernias Utara International Surfing Competition 2023 yang dilaksanakan di Turedawola Beach menjadi angin segar terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Nias Utara Dampak yang signifikan dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di lokasi wisata Turedawola Beach kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara merupakan angin segar atas pelaksanaan Ivernias Utara International Surfing Competition 2023 ini Ratusan pelaku UMKM di lokasi wisata Turedawola Beach mengaku memperoleh omset yang berlipat sejak berjualan Tampak gazebo tempat jualan dipenuhi oleh pengunjung bersama keluarga sembari menyaksikan pelaksanaan surfing Pelaku UMKM yang ditemui mengharapkan event surfing seperti ini tetap dilaksanakan ke depan untuk meningkatkan perekonomian warga dari sektor pariwisata Pagi ini sudah 2 balik habis ke misok 2 balik habis ke minyak Ada yang merasa senang begitu dengan nadanya itu seperti ini? Alhamdulillah senang sekali sedangkan warung Pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara melalui dinas pariwisata dan dinas ketenaga kerjaan, kooperasi, dan UMKM telah berencana akan meningkatkan fasilitas terhadap para pelaku UMKM di beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Nias Utara Peningkatan UMKM di sekitaran lokasi Turedawola ini Pak Bupati Tentunya ini harapan kita bahwa wisata itu akan lebih identik dengan pergerakan perekonomian yang disponsori yang dilakukan oleh UMKM dan luar biasa ratusan UMKM akan berjualan walaupun memang masih alami ya beratabumbian, beralas tanah karena ini kan lokasi baru tahun ini saja baru kita lakukan pembukaan jalan ikan tapi masih satu kita berdoa bahwa ke depan ada bangunan-bangunan yang kita perhatikan buat mereka sehingga bisa keterjaminan mereka dalam melakukan UMKM mereka akan berjalan dengan baik Selain itu infrastruktur dan termasuk penataan lokasi wisata nantinya juga akan turut diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk mengejot peningkatan perekonomian di daerah wisata karena event-event bersekala internasional kerap dilaksanakan di Kabupaten Nias Utara pada tahun berikutnya Augo Manosega melaporkan dari Nias Utara terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton